Intro Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya Yeee Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unet Apa yang terjadi kocak? Kenapa tiba-tiba meleduk? Apa itu mungkin gara-gara bola yang ponet lempar? Bola apaan? Waduh itu bom Pak Unet Jangan dijatuhkan, kabur Jadi hari ini guys, Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba mainkan game 100 hari berada di dunia Minecraft terkecil di dunia Waduh, creeper, 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 creeper Ya, kita meninggalkan Tadi kena bom yang dilempar sama Pak Unet Dan sekarang kita meledak kena-kena creeper terlempar lagi Kenapa lagi Pandu Gaming? Jadi tadi ada yang meledak lagi guys ya Jadi hari ini Pandu Gaming dan Pak Unet akan coba mainkan game Minecraft terkecil di dunia guys Sedangkan coba bertahan hidup selama 100 hari di dunia Minecraft terkecil di dunia ini Oh, dulu itu creeper lagi Pak Unet Oh, kita punya pedang guys ya Rasakan ini Ya, ya, ya Wow, Pandu Gaming berhasil mengalahkan creepernya Dan disini ada manusia creeper Oh, ini player guys ya Oke, dia menantangin Pandu Gaming Ya, 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 ya Wow, dia meledak guys Tapi disini karakter kita bukan karakter Roblox guys ya Ataupun karakter Minecraft Melainkan menjadi karakter creeper Pak Unet Ngapain Pak Unet? Apa Pak Unet? Bukannya perang Pandu Gaming ya? Enggak Pak Unet Ah, dari tadi Pandu Gaming meninggai-meninggai mulu Pandu Gaming kan baru aja ingin menjelaskan game-nya Oke guys, pokoknya intinya Kita akan coba bermain 100 hari di dunia Minecraft terkecil di dunia Dan menjadi sebuah monster creeper guys ya Tapi sebelum itu ada baiknya Kalau kalian like dulu dong Dan jangan lupa untuk di subscribe Subscribe sekarang juga Karena semuanya itu gratis Siapa yang kalian tunggu Tinggal pencet tombolnya subscribe-nya Let's go Pak Unet Kita mulai permainannya Apa Pak Unet? Tolong Pak Unet Pandu Gaming Meledak Pak Unet Di bawah situ ada creeper guys ya Pak Unet apa yang Aduh, jadi buang-buang kayak gitu dong bomnya Pak Unet bukan Pak Unet tuh tadi Pandu Gaming Hah? Bukan Pak Unet Oh, kirain Pak Unet gitu kan Soalnya kita semua sama guys ya Apa Pak Unet? Kita jadi apa? Jadi pocong hijau nih Pandu Gaming Bukan pocong hijau Pak Kita jadi creeper Sama seperti ada di bawah situ Pak Unet Tapi ini versi Roblox sepertinya guys ya Dan disini tempat spawn kita berbentuk seperti tempat tidur guys ya Dan kita berada di atas rumahnya villager cuy Bentar dulu ya ampun Kok meledak lagi Pandu Gaming? Mereka rusuh banget guys ya Jadi disini kita tinggal di dunia Minecraft kecil guys ya Jadi ini cuma satu blok doang sebenarnya Lihat aja ini tekstur rumputnya jadi besar gitu guys ya Oh, berarti ini rumah villager terkecil di dunia guys ya Oh, kabur Pak Unet Tawas ada creeper Wow, creepernya meledakan creeper clear guys ya Ayo kita serang dia Pandu Ya, 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 ya Yeay Kita berhasil mengalahkan creepernya guys Dan disini kita dikasih beberapa alat guys ya Disini ada bom Ini jelas meledak dong Gak usah di spawn dulu tadi Dan disini ada apa nih guys Oke, ini kalau gak salah untuk build-build Oh, kita akan membuat benteng Pak Unet Kita akan build-build Minecraft guys ya Oke, kita build di sebelah sini temboknya Yang bener dong Pak Unet Jangan kayak gitu dong Kita akan mau buat rumah Benteng anti creeper nih Yang bener dong Kita buat bentuknya kotak gitu Oh, no, no, no Itu creeper Oh, bukan guys Itu player cuy Oke, ya Ampun apa yang terjadi Kenapa meledak, kocang? Apa, Pak Unet? Hehehe Pak Unet gak sengaja meletakkan bom Pandu gini Pak Unet Menyebalkan banget Oke, kita seberhati-hati guys Soalnya disini musuh kita adalah creeper Padahal kita sama creeper Tapi diserang sama creeper Oke, disini ada rumahnya villager Kita coba masuk ke dalam permisi Wow Ini game Roblox Tapi bener-bener mirip banget Seperti Minecraft guys ya Disini ada bookshelfnya Disini ada meja Dan disini ada kursinya juga Yang terbuat dari tangga Kita duduk dulu guys Bisa gak nih? Iya, aduh sulit banget Nah, ini dia Tapi pandu gini kayak kejepit gitu cuy Dan disini ada crafting table juga Dan di atasnya ada diamond Dan juga ada dua stick Oh, ini akan membuat pickax gitu Nah, padahal kalau buat pecelele Bisa gak pandu gini? Gak bisa dong Pak Unet Dan itu ada ramuan Itu ramuan apa? Oke, oh ini kayaknya guys ya Oke, kita coba minum dulu Blup, 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 blup Hah, apa yang akan terjadi? Nah, Pak Unet Ini mungkin ramuan penambah pesona Agar banyak cewek-cewek yang suka kepada kita Hah, maksudnya Pak Unet Apa? Pak Unet Ini masih bocil gitu kan? Jangan pikir aja dipengaruhi-pengaruhi kayak gitu Kocok Nah, Pak Unet Pak Unet kan cuma menduga doang Soalnya botolnya ada bentuk love-nya gitu Pak Unet Dan disini creepernya joget Pak Unet Joget tapi gak ada tangannya Oke, kita akan coba juga guys ya Edens Dan ini dia Eh, eh Pak Unet bisa joget Bayangkan Oke, kita akan coba keluar dari rumah ini Dan disini ada creeper Kabur, 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 kabur Cepet Pak Unet Dan disini ada rumah villager Tapi aneh banget guys ya Rumahnya kayak ketambah satu blok lagi gitu Oh iya, Pak Unet punya ide Kita buat tembok disini Pak Agar gak ada player Ataupun creeper bisa masuk Tapi kita juga gak bisa keluar dari sini guys ya Apa? Tenang aja Pak Unet Karena ada bom Jangan dong Pak Unet Padahal gini kan tadi cuma Ya ampun basah-basih doang Hancur benteng kita Pak Unet Oke, kita akan coba buat benteng lagi Pak Unet ditambah lagi temboknya Pak Unet Agar creepernya gak bisa masuk guys Oh creeper Wah di tadi ada creeper Pak Unet di luar Apa? Malah diledekin sama Pak Unet Waduh Padahal gini kenapa nih kocok Pak Unet jangan buat sembarangan kayak gitu dong Pak Halo creeper jelek Oke, kita coba lemparkan bom Disini bisa gak ya Waduh kabur, 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 kabur Bomnya kecepi di jendela Pak Unet Boom Meledak apakah kena creepernya Ternyata enggak guys ya Creepernya ada di sebelah situ cuy Dan pintunya mana Kenapa hilang lagi pintunya Siapa yang menghancurkan tembok kita Pak Unet Apa? Yang ini nih pandu gini Oh ternyata kamu creeper pengacau Nah, kita kill aja dia guys ya Oke, sekarang kita tutup pintunya Ya, udah gak bisa Jadi kalau ada blok tambahan gitu Bakalan hancur temboknya guys ya Oke, kita akan coba keluar aja Dan creepernya mana nih Oke, oh itu dia guys Kabur Pak Unet Kita masuk ke dalam rumah villager ini Cepet, cepet, cepet Kita tutup pintunya Nice, berhasil Apa menet Pak Unet yang gak berhasil nih Pandu Gimi Oh ada creeper Oh enggak guys ya Ngagetin pandu Gimi aja Oke, semoga aja pandu Gimi aman Pak Unet udah meledak Karena creeper dan itu ada Waduh, kira yang creeper lagi Ternyata Pak Unet guys ya Oke, kita lihat lagi Creepernya di mana Pak Unet Kita harus bertahan hidup Ini belum sehari aja Kita udah beberapa kali meninggai guys Oh no 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 Ada creeper Ada Wah, creeper menyebalkan Dia meledakkan kita Waduh, ada tiga tuh Pak Unet Serang Pak Yes, ini kali creeper-creeper Akanku habis sih kali ini Ya Pandu Gimi berhasil Dan situ ada pawn Apakah kita bisa tebang guys Mungkin aja kita bisa menambang Lalu build-build Kayaknya gak bisa ya Oh, kita coba naik ke atas Oh no Creeper-creeper kabur Pak Unet Kabur, 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 kabur Apa Pak Unet? Pak Unet udah ada di atas sini Pandu Gimi Wah, keren banget Pak Unet Tapi disitu ada creeper-nya Pandu Gimi takut guys ya Pandu Gimi takut meledak gitu kan Oke, kita masuk ke dalam rumah ini aja Oke, rumahnya gak ada apa-apa Tapi ada obor guys ya Tapi apinya kayak kegedean gitu cuy Waduh, apaan tadi kayak ada asap gitu Ada yang meledak kayaknya Waduh, 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 waduh Ada creeper kabur Pak Unet lari pak Ya Meledak lagi Pandu Gimi Dasar creeper menyebalkan Dan disitu ada apaan Tuh, Pandu Gimi penasaran banget Eh, Pandu Gimi kita pergi ke sana Oh, bener ternyata Pak Unet guys ya Botonya ada gambar lope-lopenya cuy Dan ini apaan nih Ini seperti roller coaster gitu gak sih Waduh, di atas situ ada spider guys ya Oh, ini mineshaft kayaknya Yang ada di Minecraft itu loh guys Yang ada di bawah tanah Dan disini ada pickaxe Bisa diambil kak? Ya, gak bisa Disini ada tangga Kita coba naik ke atas Tapi mineshaft kan ada di bawah ya kan Kenapa ini ada di permukaan gitu? Oke, kita naik ke atas Oh, ada harta karun di bawah sini Yeay Kita menemukan harta karun guys Tapi gak akan ada mob yang spawn kan Takutnya tiba-tiba muncul zombie nih Dan disitu ada tempat yang lainnya Sepertinya itu roller coaster juga guys ya Ayo, kita pergi ke sana Pak Tapi hati-hati Waduh, disini ada creepernya Pak Lari Pak Unet Cepat, 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 cepat Kita naik ke atas Siap, nice Oke, apakah disini ada roller coaster guys? Klik to go Oke, kita coba klik jalan Oh, jalan guys ya Dan disini ada spawn kembali kayaknya Oke, oh ini dia roller coasternya Ayo, kita naik Pak Unet Yap, waduh, disini ada creepernya Kabur Creepernya akan ngejar Ayo, pandu gini ngebut Pandangnya ngebut, ngebut, ngebut Gak bisa lebih cepat lagi Pak Unet Kecepatannya cuma segini doang Dan ngomong-ngomongin roller coaster Di dunia Minecraft terkecil di dunia Berarti ini adalah roller coaster terpanjang Tapi versi terkecil di dunia guys ya Keren banget Apa tuh, waduh Pak Unet Bisa jantungan ini tinggi banget pandu gini Tutup mata Pak Unet Dan ini dia guys Kita akan meluncur Kita main roller coaster terkecil di dunia Tapi sebagai creeper guys Dan creepernya gak bisa naik ke atas sini kan Dan ini kenapa bisa jumping Kecelakaan roller coaster kita Pak Unet Oh ini seru banget sih Dan itu kayak ada tempat-tempat yang lainnya lagi guys Tapi gimana caranya Oh, kesitu kayaknya Pandu Gaming Cepat, cepat, cepat Sebelum kita ketangkap sama creepernya Oh, disitu ada creeper lagi Sedaw, creeper Dan larinya kenceng banget creepernya Gak ngeselin guys Oke, disini kayak ada air Oh, ini tangga guys Tapi bentuknya kayak air gitu guys Dari sebuah pulau di atas sini Nice Dan ini apa nih Ini kayak van gitu Oh, ini kolam ceritanya Tapi kotak-kotak kayak Minecraft ya Dan disini ada tangga Kita naik ke atas sini Dan disini ada portal neder Portal rakam Minecraft Pak Unet Ah, Pak Unet Di sini ada sesuatu nih Pak Unet Ada sebuah jembatan Jembatan Wow, jembatan tak terlihat Pak Unet Oke, kita kemana dulu nih Pak Unet Ke portal atau ke situ Apa Pak Unet Ke pulau ini aja Pak Unet Lihat tuh Ada sebuah minuman di atasnya Minuman Oh, di atas sana Oh, itu yang muter-muter Pak Unet ya Ya ampun Pak Unet Dan lainnya Pak Unet Kok cepet banget Oh, mungkin gara-gara minum cairan ini Kayak seteramuan ini Dan di posisi itu ada creeper guys Yang menjaga kita Oke, kita lihat apakah jadi cepet Nggak juga Tadi Pak Unet kayak cepet gitu Dan Pak Unet udah sampai di atas Pak ya Wah, disini ada lava Ini obi Tapi obinya gampang Iya, berhasil Dan itu minuman apa Pak Unet Apa Pak Unet Pak Unet nggak tahu Yang penting enak Pandu Giping Yang penting enak Oke, kita akan coba ambil Oh, dapet juga guys Oke, kita coba minum Blup, 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 blup Ah, seger banget Ah, Pak Unet ternyata ini minuman energi Membuat kita jadi lari cepat Pandu Giping Wah, keren Oh iya Pak Unet Lari kita jadi cepet Dan Pak Unet mana Pak Unet jatuh Pandu Gimi Dan Pak Unet dikejar-kejar sama creeper Lari Pak Unet Tuh, itu dia Pak Unet Oh no, oh no creeper mendekati Pak Unet lari Pak Pak Unet jatuh guys Saking cepetnya larinya Oke, ya Pandu Gimi meledak Ya, serkena lava Iya, iya, iya Cepet, 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 cepet Wow, creepernya ngejar Pandu Gimi ada tiga ya Oh, syukurlah Kita selamat Disini juga ada mesin minuman Pak Unet ada AW, Pepsi, Dr. Pepper, Fanta Kita akan coba ambil Fanta Ya, kok ambil Pepsi Dan Coca-Cola Oh, sepertinya Pandu Sudah pencet duluan tadi guys ya Dan Pak Unet Tiba-tiba meninggoy Pak Unet Apa yang terjadi Oh, sepertinya Pak Unet Kebanyakan minum deh Pandu Gimi Waduh, Pak Unet banyak mencet guys ya Pak Unet mengambil semua minumannya Sampai meledak Makanya jangan kebanyakan Pak Unet Nah, ini dia Fanta-nya Pandu Gimi Glek, 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 glek Ah, seger banget Oke, disini ada portal nether Pandu Gimi akan coba masuk ke dalam Bisa nggak nih? Oh, bisa guys Kenapa balik lagi? Oke, kita coba masuk lagi Dan kita jalan terus ke sini Oh, kita pindah di sebuah tempat Ini bukan nether atau neraka guys Di mana? Ini ada kotak biru dan merah Oh, ini World 2 Raider kayaknya guys ya Dan itu apaan sih? Waduh, apaan itu guys? Apakah dia akan menyerang? Itu kayak monster es gitu nggak sih? Tapi tanpa kepala guys ya Oke, gimana caranya masuk? Oh, ada creeper guys Oh, Pak Unet rupanya ya Kirain creeper gitu kan Cara masuknya gimana nih ya? Oh, mungkin lewat tangga ini Ayo, Pandu Gila naik ke atas Pak Unet Mungkin aja Waduh, dia lompat ke atas sih Tapi untung aja nggak keluar Iya, Pandu Gimi didorong Koceng, bentar dulu dong Pandu Gimi coba masuk Pandu Gila bisa nggak, Pak Unet? Ah, Pandu Gila bisa, Pandu Gila Oh, ternyata kalau pengen masuk Harus naik ke atas dulu Baru masuk ke dalam guys ya Oh, kita akan coba melawannya Mana dia, Pak Unet? Apa, Pandu Gimi? Pandu Gimi lompat-lompat dia, Pandu Gimi Pandu Gimi, kenapa? Oh, itu dia guys ya Oh, kita akan coba menyerangnya Ya, rasanya Ya, dia kabur lagi Dan Pandu Gimi meledak cuy Wah, aduh, ngeribat Oh, no, no, no Dia menyerang Pandu Gimi Nah, Pandu Gimi ditendang Berani-beraninya kau monster lompat-lompat Ayo lawan Pandu Gimi Ya, ampun dia lompat lagi Curang banget Oke, kita jatuhkan bom Meledaklah kau Ya, dia keburu lompat duluan guys ya Keselin banget nih monsternya Ya, Pandu Gimi meledak Haa, menyebalkan Oke, kita kembali ke tempat ini Dan disini ternyata ada obinya guys ya Dan ngomong-ngomong Disitu minumannya ada dua Ada yang warna merah Dan ada warna biru Nah, warna biru ini sepertinya grafiti coil Agar lompatan kita jadi tinggi Bener gak sih? Ternyata enggak ya Oke, sekarang kita akan obi Waduh, ini keretanya sulit banget Kecil-kecil nih Oke, kita akan coba lompat Ya, langsung jatuh Pandu Gimi Oke, kita akan coba lagi Dan Pandu Gimi udah sampai disana guys ya Apa, Pandu Gimi Keselin banget tuh orang tua Ternyata disini bisa lompat dua kali Dan pernah gak ngasih tau Pandu Gaming guys Oke, kita coba lompat Yap, ya Tetap jatuh dong Pandu Gaming Ya, ampun Oh, efek minumannya udah habis guys Oh, no, no, no Hipernya datang Ya, ampun Oke, guys Sekarang kita akan coba lagi Yap, nah Berhasil Dan sekarang kita langsung lompat Kesini Oh, berhasil Takut jatuh Pandu Gimi Oke, sekarang kita lompat di samping sini Jangan sampai jatuh Kalau jatuh kita akan mulai lagi dari awal Oh, kita bisa lompat di atasnya guys Nice Dan selanjutnya Ini bisa langsung kesana gak Pak Unet? Ah, Pak Unet Gatau juga Pandu Gaming Kan Pandu Gimi Kan Pandu Gimi udah melewatinya Kasih tau Pandu Gimi Yap Pandu Gimi berhasil guys Yee Dan Pak Unet ada rambutnya Pak Unet Ah, Pak Unet ganteng kan Ya, ya ganteng Pak Unet Dan disini ada pedang baru cuy Ilumina kuat gak ini kira-kira ya Wah, wah, wah Jangan jatuh Wah Apa, Pak Unet Pandu Gimi tadi ingin menyerang Pak Unet kan Langsung kena karmanya Ya, ampun Pandu Gimi kan cuma pengen coba-coba doang tadi Pak Malah Pandu Gimi terlempar guys Wow, keren nih Pandu Gimi dapat makota Waduh, ada masker juga nih Creepernya jadi gangster gitu kan Kita pilih-pilih dulu Ya, malah kena topi Dan ada tanduk juga nih Pandu Gimi Ini Creeper apaan Pandu Gimi Dan disana ada satu pulau lagi Pak Unet Itu sepertinya pulau terakhir guys ya Tapi gimana cara pergi ke sana Oh, Pandu Gimi punya ide nih Kita coba naik ke atas sini Lalu kita lompat guys ya Tapi semoga aja bisa Oh ya, kita akan menggunakan pedang kita Pak Unet Jadi pedang kita bisa membuat kita terlempar gitu Pak Oke, jadi ayo kita coba guys Yap, ini Ayo, ayo coba coba Ya, ya, ya Nah, Pandu Gimi jatuh Menyebalkan Dan ya guys Mungkin cukup skandalnya Pistiri kali ini guys Tentang Pandu Gimi dapat memainkan game 100 hari bermain di dunia Minecraft terkecil di dunia Tapi sayangnya disini gak ada siang malamnya guys ya Jadi kayaknya kita cuma seharian penuh bermain disini Pak Unet Gak sampe 100 hari deh Nah, pada di game ini beda Pandu Gimi Karena kita jadi kecil Jadi waktu juga jadi lambat 100 hari di dunia Minecraft yang asli Sama dengan 1 jam di dalam game ini Oh gitu Pak Unet ya Berarti kita udah 100 hari dong Nah, dia guys Mungkin cukup skandalnya episode kali ini guys ya Dan kalau kalian suka seperti biasa Jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya Comment dan di-subscribe See you next time And bye-bye my friends Muzik Muzik